Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah kemarin kita menginstal tema ya ini temanya telah diinstal sekarang kita akan mengatur tampilan website kita agar dia menjadi SEO friendly artinya apa? website kita akan mudah ditemukan oleh pembaca di pencarian google atau yahoo dan sebagainya jadi kita akan coba bagaimana caranya untuk membuat setelah kemarin kita menginstal tema dan mengatur tampilan ini semua kita akan mulai membuat mengatur tampilan nah setelah kita mengatur semua ini disini di tema customize widget nah widget ini belum kemarin ya sekitar informasi widget ini lebih ke tambahan ya misalnya kayak kita mau masukin kalender ya misalnya saya taruh kalender disini maka dia akan muncul kalender nah kira-kira gitu ya misalnya ini saya taruh kalender ya sebagai contoh agar saya lihat di widget ini maka di bawah akan muncul kalender kira-kira gitu ya kalau kita mau memasukin dan apalagi misalnya galeri foto-foto navigasi menu page recent comment dan sebagainya search kayak gini kan ini belum ada searchnya ya disini belum ada search ya kita bisa taruh search dimana gitu ya search ini misalnya kalau orang mau cari kita juga bisa naruh video ya disini ya itu mungkin di lain waktu kita akan coba cuma kita sekarang yang fokusnya adalah pengaturan umum disini menu yang tadi kita sempat bahas kemarin ya menu kita bisa atur menu nya saya mau profil setelah blok atau profil di bawah blok ya bisa ya atau profil di bawah blok di bawah ada store di bawah blok di bawah profil kita bisa atur kayak gini ya tampilannya jadi menu nya bisa kita atur sedemikian rupa kita juga bisa menambah begitu banyak ya halaman disini nah kalau post kalau post lebih baik kita atur langsungnya ke dalam blok ya nanti kita akan coba nah ini dia setelah kita bermain di apprends kita akan coba ke setting ya ini menurut saya yang paling penting karena ini yang menentukan SEO SEO friendly dari website kita baik kita mulai dari yang pertama general kira-kira apa yang bisa kita edit disini oh sorry disini harus di set dulu ya kebiasakan ya set dulu terus kita ke tadi ke bawah kita ke setting setelah setting kita pilih general inilah set website kita tagline-nya alamat URL-nya dan sebagainya kita bisa edit ya disini kita juga bisa mengatur subscriber-nya nah ya disini kita bisa mengatur format data-nya kita mengatur mengatur waktu dan sebagainya saya kira disini kita tidak banyak melakukan perubahan kita langsung ke writing atau tulisan seperti ini nah ini juga kita hanya melihat saja kita tidak akan melakukan banyak perubahan selanjutnya kita ke reading nah disini hal yang paling penting jadi nanti kita akan membuat post ya post-post itu seperti nah kayak gini masih kosong saya pengen nanti website saya itu berita-berita kayak gini hello world itu masuknya ke blog nah caranya gimana setting kan ini sekarang masuknya ke alaman utama ya alaman utama bukan ke blog ketika saya ketik blog blognya kosong nah website yang baik adalah ketika dia bikin tulisan itu masuknya ke blog selebihnya adalah profil tentang perusahaan nah kita akan setting jadi kayak gini saya pengen website setiap tulisan itu masuknya ke blog nah saya pengen ini sebagai homepage-nya itu adalah yang tadi misalnya oke ini sudah kita biarkan saja dan berapa yang muncul di dalam blog posan yang akan muncul di dalam satu blog itu yang ditampilkan berapa artikel kita bisa tentuin mau 5 mau 10 misalnya kita bisa tentuin sendiri ya oke setelah itu kita save saja sudah di save kita akan refresh di sini oke nah ini belum ya tapi ketika saya ketik ini homepage-nya seperti ini oh belum ya kita harus atur lagi yang disini berarti kita pengen ini adalah sample page ya kita lihat karena tadi halaman utamanya itu sample page sepertinya oke sudah lebih bagus nah disini kita akan melihat disini tidak ada apa-apa ya kita atur sendiri nanti ke bawahnya selanjutnya di bagian bloknya ada masuk seperti ini ya itu sudah lumayan bagus nah ya jadi kalau ada berita-berita kita akan masukkan disini nah selanjutnya setelah selesai dari sini hal yang penting selanjutnya adalah di bagian kita lihat diskusian dulu ini bagaimana kita mengatur komentar yang muncul nah ya kita sepertinya disini kita tidak banyak melakukan perubahan ada juga media begini kita bisa mengatur tampilan dari tulisan kita ya dari images sampai kita mengatur macam-macamnya itu ya ini dari gambar-gambar yang kita mau atur tujuannya apa kadang-kadang kita tidak ingin gambar yang terlalu besar supaya website kita tidak cepat penuh bisa kita bisa atur-atur disini nah ya dan lanjut kita akan hal yang penting ini yang menentukan SEO friendly adalah yang disini permalinks nah permalinks ini adalah tampilan ketika kita membuat update status nah ya atau bikin postingan atau bikin artikel nah kalau ini tidak friendly Google tidak bisa baca ini juga agak kurang friendly sepertinya juga agak kurang friendly tapi ini sudah mulai bagus saran saya kita pakai yang post name ya kita pakai yang post name selebihnya kita tidak ubah kita save change ya nanti tujuannya adalah ketika kita bikin posting seperti ini maka belakangnya adalah artikel yang kita buat nah ini Google akan saya sudah membaca tapi sebaliknya kalau kita pakai yang seperti ini ya kita contohkan dulu maka dia tampilan ini akan berbeda maaf kita harus ulang lagi hello worldnya tampilannya tidak SEO friendly dia bahasanya jadi punya seperti ini garis miring P artinya post pertama post kedua post ketiga itu tidak SEO friendly saran saya pakai yang ini supaya nanti Google bisa lebih mudah menemukan artikel yang kita buat oke kita bisa refresh lagi nah ini sudah kita kembali lagi blog kita lihat posting pertamanya hello world nah ini sudah bagus selanjutnya adalah kita ke privacy privacy police tujuannya apa privacy police dibuat privacy police dibuat adalah agar kita kita dapat membuat artikel kita itu diterima di google adsense ya google adsense itu kayak gini saya contohkan misalnya di koran misalnya jadi agar kita bisa mendapatkan iklan dari dari google ya seperti ini iklan iklan seperti ini nah seperti ini iklan seperti ini iklan oleh google ya maka kita harus menyesuaikan keinginan google salah satunya adalah iklan ini ya nah ini iklan oleh google ini juga iklan oleh google ya jadi agar kita dapat iklan disini ya berharap nanti ke depannya dapat iklan maka kita harus apa kita harus membuat misalnya kita bisa pilih berdasarkan di halaman utama yang ada disini atau di kita bikin halaman sendiri itu kita atur kita boleh create new page atau kita bisa memasukkan di halaman yang sudah disediakan nah ini reversi police nah ini sudah diatur tinggal dipublish saja ya teman-teman tinggal publish saja oke saya kira itu untuk kali ini pembelajaran di settingan setelah ini kita akan mengatur tampilan plug-in ya